Di depan gue sudah ada mobil Mitsubishi Pajero Sport 2017 Di jaman sekarang, siapa sih yang tidak tahu mobil Pajero Sport? Mobil Pajero sendiri itu muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 1996 Dengan modelnya yang seperti ini nih Bentuknya yang sedikit besar, bulat dan bongsor Mobil itu benar-benar yang eksklusif banget Tapi tidak banyak berada di Indonesia Dan mungkin ditanya sama anak-anak sekarang yang Ownernya diesel atau anak diesel jaman sekarang Itu mungkin tidak tahu dengan mobil Pajero tahun 1996 Nah, muncul lagi versi yang kedua Itu pada tahun pertama kali di 2006 Atau yang sebelum facelift ini guys Yang bentuk lampunya itu seperti ini Nah, bentuknya masih yang bulat-bulat Itu dari tahun 2006 Sampai tahun 2015 akhir tuh Itu sih menurut gue Itu sih menurut gue bodi yang gue suka nih Di saat zaman itu ya mobil Pajero ya Nah, muncullah selanjutnya Selanjutnya All new Pajero di 2016 Nah, bentuknya seperti ini nih Selanjutnya yang terakhir Itu muncul yang lampunya Sudah seperti expander Letak lampu besarnya headlampnya ada di bawah guys Seperti ini Wah, tahun ke tahun mobil Pajero ini makin berubah Dari tahun 1996 sampai tahun 2022 Di belakang gue mobil ini 2017 Dan sudah melakukan banyak modifan dari segi kaki-kaki Dari segi eksterior Interiornya Sampai ada yang di atas itu Banyak perubahan Nggak lengkap rasanya kalau nggak gue panggil Ownernya Oke, Om Iyan Oke, maksudan Nah guys, Om Iyan ini adalah owner dari mobil Pajero Sport tahun 2016 Om, Sultan pengen nanya nih Modifannya kayaknya udah banyak banget Ini dari segi eksterior dan interior udah banyak perubahan ya? Hmm, sudah Sudah di luar Sebetulnya dari sananya udah tampilan udah bagus Hmm Cuma balik lagi ke selera lagi Benar Kita ganti Kita modif Tapi yang memang modifnya itu Ya sesuai dengan Ingin kita aja Ya dengan Kayanya Om ya Hmm Tapi yang gue lihat Ada berbeda dari segi eksteriornya nih Om Oke Ini 2016 Hmm Di 2017 bodinya nggak kayak gini Om ya? Eh nggak Jadi Apa yang buat beda Om? Informasi dari si Mitsubishi nya sendiri ini 2016 yang limited edition Oh ini? Hmm Jadi Body kitnya ini nggak tambahan Tapi dari pabrik sudah Seperti ini nih? Seperti ini Makanya ada spoilernya Ada ini Ini semua Asli pabrikan Jadi yang mana? Yang ini Om ya? Hmm Hmm Oh Ini nggak Nggak beli ini Tapi emang semua dari Dari pabrik Pabrikannya seperti ini? Hmm Di Kuartan limited edition Sampai dalam-dalamnya pun ada tulisannya limited edition Oh Tapi kalau misalkan ada mobil lain yang 2017 mungkin penambahan ya? Penambahan Ya penambahan Kalau ini benar-benar yang limited edition Hmm Boleh ceritain nggak sih Om? Om mendapatkan mobilnya gimana nih? Apakah dari baru atau om beli second? Dulu Saya beli second Hmm Jadi Asal-masalnya dulu memang Suka dengan bodinya kan? Ya Pajero itu kan awal keluar tuh dia Bodinya ramping Nah tiba-tiba dibuat limited edition gini kan? Hmm Nah waktu itu saya masih pakai yang Pajero lama lah yang PS lah Ya yang bulat-bulat ya Yang bulat Eh Hmm Karena kan saya seneng bodikit-bodikit gitu Setelah keluar dia Nah mulailah Akhirnya saya berburu kan? Nah kemudian saya Cari unit ini Memang saya kan tuh Butuh waktu 3 bulan baru dapat 3 bulan? Ini yang saya mau ya Ah Kilometernya low Yang terus memang kondisinya Gray ya Bagus lah Iya, iya, iya Alhamdulillah dapat Wah Nah Saya melakukan perubahan Hmm Yang pertama Saya ubah Yang pertama adalah Warna Warna Gitu Warna ini cuma stiker Ini stiker Warna aslinya apa nih om? Hitam Oh hitam Ya hitam Pernama berubah warna Hmm Ini dikasih warna Langsung nyambung lagi tuh Wah seneng Model-model adventure Terus off-road Hmm benar Sudah Kebetulan teman-teman di komunitas pun Ehm Mereka Ehm Segi tampilan pun Senengnya yang opot-opot Iya Gitu Dan memang Mobil ini kan Memang didesain untuk Semua Medan Medan bisa melalui om ya Bisa melalui Gitu Akhirnya ya Kita Modifikasi dari mulai Bodi Terus Bumper Sampai Hmm Pelek Pelek terkati juga High Air Oh iya Peleknya udah HSR guys Hahaha Nah kalo bodi sendiri nih om Ban juga sudah Oh iya ban juga sudah Ganti pake hastelera Omicron CT guys Tuh Jadi udah sepaket Benar sekali Hahaha Nah kalo dari segi eksterior nih om Kan yang bagian fender-fendernya ini Berarti bawaan nih Bawaan Nah depannya ini Kayaknya udah gak ada yang standar lagi nih Hmm Apa aja nih om ganti nih Full berarti ya Jadi dari mulai bumper Hmm Eee Kita ganti grill Sama Winsnya Kita pasangin Wins Oh kita pasang Wins Mobil kan 4x2 Hmm 8 Eh ya 4x2 8 Iya 4x2 8 Kepalin 4 16 Sempat gak sempat harus dibalas Hahaha Jadi ini dikasih Wins Fungsinya Ya kalo kita dari medan off-road Ikut-ikutan off-road Karena 4x2 Ya minimal Dia gak nyelamatin orang Tapi nyelamatin diri sendiri Benar Kita itu keprosong Iya ya ya Atau misalkan selip Yang penting Winsnya ini Berfungsi dengan baik Benar Gitu Nah kalo Winsnya ini Sultan kurang paham nih om Hmm Untuk tipenya tipe apa nih om Yang punya om Duh kemarin itu apa ya Warren Atau apa gitu Oh yang ini nih ya Hmm Yang 6 ton Untuk 6 ton Karena bobot Dari Pajawa kan juga cuman berat ya Kalau gak salah segitu deh Terakhir itu diinfoin 6 ton Ini sebenernya panjang juga Cuma karena memang ketutupan Jadi gak begitu kelihatan Karena saya kasih lampu Biar gak terlalu kena Dari luar kan Iya Gak kena kotoran juga om Nah kalo untuk dari bahan ininya nih Bahan apa sih om Eh itu Pesannya waktu itu di Jogja ya Hmm Di Kepotek Oh di Jogja maksudnya Jadi mulai Bumper Ruprek semua Kepotek semua Wah Jadi kita Pesan dari Jogja Kiri Berarti ini satu set om ya Hmm Satu set Ini ini Nah untuk ini juga di custom om ya Greal custom Nah ada yang menarik guys Ini berfungsi om Berfungsi? Oh ini berfungsi? Masih berfungsi Jadi selain ganti bemper Karena mobil ini juga ada Wasterlamp Ini wasterlamp om ya Wasterlamp Wasterlamp Ini masih dimanfaatkan Dan dipasang juga sama Om Ian ini disini nih Biasanya kan dia nempel aja tuh di bemper Iya Gak dipasang Ini dipasang Berarti dipasang semua Dinamo-dinamo juga dipasang Iya Pasang semua Emang ada bawahannya Dari ini yang ngejual Apa dibikin Atau dibikin sendiri Nah jadi yang ngejual ini Si Kepotek ini kan sudah belajar Dari sebelum-sebelumnya Nah kemungkinan Ini edisi yang mungkin sudah Sudah beberapa Melakukan perubahan kan Iya Akhirnya dia buatin ini Sampai fungsinya Supaya tidak berubah Benar Tetap ada fungsinya Iya biar gak Sayang juga kan Biasanya juga dia gak kepake Wasterlampnya Sedangkan membutuhkan lampunya nih Wah lampunya sendiri Ini udah pake yang Laser om ya Iya Ada 4 titik Pake kanan dan kiri Wah lampu ini om Sama juga nih Warna sama kerubi Banyak lampunya guys Iya Ini warna putih apa lampu kuning Putih Putih Nah kalo dari headlamp om Ada perubahan Headlampnya Gak ada Standar Karena standar pajero juga ada cukup terang Gak ada Tuh Terang Bahan Ini kelihatannya lebih Kokoh banget Dan ini Kalo ngantem pohon sih Kuat banget nih guys Nih Ininya kuat Wah Cakep sih om Mobilnya ganteng Nah Ini kan warna dari mobil ini nih om Hitam Hitam Kalo gak salah Warnanya Sebelumnya bukan ini ya Dulu sempet Ijo 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 Metallic lah ya Iya Terus Kita pake off-road Iya Baret-baret Ya banyak becet Biasa kan Oprod kan kena ini Kena itu Barit-barit itu sticker Ya Akhirnya Kana udah lama juga Udah hampir 2 tahun Saya copot Saya ganti warna ini Wah Nyebutnya warna apa nih om Ini Kalo di Tipenya sih Kaki ya Warna kaki Tapi Orang lebih Ngeliatnya tuh Broken white ya Broken white ya Broken white Jadi Lebih ke warnanya tuh Coklat-coklat Gak coklat Tapi susu-susu ya Putih gading Putih gading Putih gading Kayak gitu Putih gading Iya 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 Nah Warna yang Dari spion Kok berbeda Kenapa Tom? Ini sebetulnya Spionnya kan Dasarnya itu Ada krum Standless nya Gitu kan Nah Saya mencoba untuk Menghilangkan sih Krum-krumannya Sekaligus melindungi juga kan Iya 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 Fungsinya untuk melindungi Cet-cat juga Yang udah mulai Kurang bagus Benar Jadi ditutupin Atau Sekendah bagus Tetep Kedepannya Lekan lebih bagus Benar sih Om Benar Ya warnanya ini cantik guys Kalau gue liat secara langsung Nih Putihnya itu berbeda banget Ya benar warna susu Susu gading Peti gading Susu kental manis lah Lebih tepatnya Kasih nama aja om Suken Atau susu bendera Boleh juga nih guys Kalau ini masih standar om ya Standar Wah Yang pasti Soknya harus ganti Ya Posisinya nggak Gak setinggi ini ya Karena soknya dia kan Terlalu lembut Benar Nah biar tingginya sesuai sama Karena ini bemper berat juga nih Iya lumayan berat nih bempernya nih Ya kita ganti Redmac kan yang sebelumnya Benar Nanti kita bahas dong Sekarang kita bahas Exterior dulu nih Om Om nya semangat banget nih Karena Nah guys Mobil ini nih Dia udah pake Velcrocer Lalu udah pake di Redmac Penasaran kan Nanti gue mau tanya om nya Gimana experience nya selama dia pake Karena udah cukup lama juga nih Ownernya pake Sockbreaker dari Redmac nih guys Kalau dari bagian belakang om Sudah banyak perubahan Itu aja bemper aja Oh bemper juga sama? Bemper Oh iya Bempernya gue nggak merhatiin banget guys Tuh Nah Bempernya sudah di custom juga Ini kalau dihantam sama Kena runner 2 atau motor Agak ngering-ngering sedap juga nih Biar ngamanin Bempernya juga Oh emang bilang Bilang limited disini Ini yang blame aslinya ya? Iya aslinya tuh Oh ini aslinya Nah Kayaknya lampu ada yang berbeda Tapi ini standar kayaknya om ya? Standar Ini cuma dikasih Lapisan sticker aja Smoke Smoke sticker? Iya Wah guys Salah satu Ide juga Lampu mobil kalian dikasih Smoke sticker nih Tapi ini yang doff Yang doff keren Jadi seolah-olah dia Kayak Mika Buram Tapi dia Ini bawaan standar nih Keren 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 Modifannya om Ganteng Wah ini sticker gede di belakang Doski om ya Dari 12 Squad Indonesia Itu salah satu komunitas Kita Doski Untuk Ya tempat sharing juga Benar Ya mungkin modifikasi ini Banyak terinspirasi Dari teman-teman Doski juga Hmm Ada yang lebih ekstrim lagi Dari ini ada Iya Beberapa Di dalam komunitas Ada yang lebih ekstrim dari ini Benar Ya karena Beda-beda kan om Setiap selera Modifikasinya Berbeda-beda juga Kalau dari segi samping Ini gak ada perubahan om ya Paling kan penambahan ini Ya Itu buat Pakaian karbon Cover nih om ya Cover karbon Tapi ya Karbon-karbonan Iya Gak apa-apa Karena selera tadi Guys Untuk Roof racknya ini sendiri Ini Oke Ini dari Satu-satukan bumper tadi yang bilang ya Itu dari kapotek juga Kapotek juga Ini buatnya cukup banyak nih Enak kalau Kita naik Ke atasnya Jalan-jalan itu kayaknya asik deh Asik Bisa naik om Bisa Bisa Jangan Bisa Ini kan udah dites juga sama dia kan Sebelum dijual Oh iya benar Dites juga Nah Baru kita masuk ke bagian undercarriage nih om Untuk Bagian kaki-kakinya Om kan udah kita ganti Menggunakan Red Max nih om Gimana nih menurut om Dari performa Kaki-kakinya Habis bantingan Habis bantingan Manuver di jalan itu gimana sih om Jadi sebelum ganti Red Max ini Apa ya Memang terlalu empuk ya Karena Mungkin kalau Bobil standar sih Dia memang Biasa aja Ya 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 Memang Dastadar pabrik Ya mungkin nyamannya Seperti itu Tapi ketika kita lari ke pelek lagi Ganti Ban ganti Itu Itu mulai Soknya asli itu mulai kurang nyaman Ya benar Terlalu empukan Karena kan bebannya pasti Nambah juga Benar sekali Terus saya pakai bemper depan pun Itu Bebannya berat lagi Ya 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 Jadi nunduk Bahannya tinggi Bahannya tinggi Kita Pakain Red Max Semua jadi Standar Standar Dan ini pernah Nah Dimasukin Kurang lebih Sembilan Orang Dan Dia nggak turun Nggak turun Stabil Stabil ya Wah cakep Saya pernah coba Sebenarnya coba masuk Ya nggak apa-apa Aman aja ya Aman aja Plus kalau di tom Dia lebih enak Jadi dia nggak Nggak Ngayun Oh Rigid dia Bagus rigid tom ya Jadi sudah Di kasih Red Max Sama Belakang juga di kasih stabilizer Oh Tambahin stabilizer juga ya Karena Ini kan mobil tinggi ini Lumayan Benar-benar Speednya juga Kenceng lah Kenceng Apalagi juga Mobil Pajero ini kan Spontan Tenaganya itu Ya Bisa gue bilang Dibanding sama Kayak di kelas-kelas yang lain Dieselnya Teraganya top gas dari Pajero Nah Nanti gue bakal nyobain Mobil ini Ya kita main-main dikit Disini Gimana nih bantingan dari Sockbreaker di Red Max Om ya Oke Nah untuk velg nih Om Om ganti velg swamper Ini kenapa nih Om Lebih apa ya Rally look ya Rally look ya Rally look ya Dilihat itu rally look Terus Ya Cocok buat main-main Tanah juga Posisinya dan Saya seneng tuh Dalemannya tuh Ya dia ada agak Celong Celong Celongnya ke dalam Hasil swamper Kalau diperhatikan secara detail Celongnya ke dalam Kedalam Dan ini Tulisan swamper dan rally nya itu Kayak Ghost Atau hantu itu Yang Wah kenceng Sesuai Sesuai namanya Benar Swamper Dulu pelg-pelg Jdm Yang Bukan Jdm Ya Saya kan juga Pake rota Mau Modifikasi yang pelg-pelg Itu bagus memang Celong-celong Iya Dia lebih kayak Diatnya lebih enak aja Iya bener Syum Lebih dapet kembangannya ya Nah Lebih Oke lah gitu Posisinya Dan dia jauh Jauh juga kan Dari disc nya gak Iya bener Om Jadi Mungkin kalau mau kita ganti disc brake nya yang lebih besar Cocok Ada space ruangnya lebih cukup banyak Iya Enggak Nanti pesan BBK dari ASR Oh bisa Iya dong Pesan BBK dari ASR juga dong Iya Biar jadi warnanya merah Benar sekali Bisa diripan juga om BBK dari ASR Ada warna merah Ungu Biru Uning ada Pesen ya Bisa om Tenang aja Nah Untuk dari forma ban nih om Dari ASR Omicron CT Ini gimana nih om Nah Kalau Omicron CT ini Iya Dia Sebetulnya lebih Lebih enak nih Ya memang jalan-jalan gini juga Enak Masih gigit ya Masih gigit Terus pasir Iya Pasir Terus Yang di jalan tol juga Masih aman kok Masih aman ya Dengan kecepatan tinggi Dia masih oke lah Ban CT ini Dan Bentuknya juga Kembangannya tuh Menurut saya bagus Iya Pas banget nih Apa yang bilang om Bagus kembangannya Dari samping Gak usah lah Dari ragi atas ya Samping jadi diragiin om Hmm Jadi kalau dia ke pater Ada raginya nih om Hmm Biar gak selip ya Iya biar gak selip Sampai segininya nih dibuat nih Wah ini ukuran Bannya sendiri om Om pake ukuran 18 Ring 18 Tingginya berapa nih om Standarnya Pak Zero ya Kayaknya lebih tinggi Lebih tinggi sedikit Lebih tinggi ini Ini kalau gak selet nih Oh ini ukurannya nih om Ukurannya itu om ini pake 275 Nah 275 65 Kalau standarnya berapa om ya Kira-kira Oh standarnya itu 265 Nah ini om naked 10 di 275 guys 265 60 maksudnya Iya 265 om ya Kalau gak salah Standarnya Karena kan Om ini suka yang over-over juga nih Gue liat nih guys Wah bagian eksterior udah Kaki undercarriage udah Kayaknya Bagian dalam gimana guys Nah Untuk bagian dalam om Ada perubahan gak sih Kalau di dalam Kalau di dalam Karena dia memang dari sana juga udah Nyaman ya Ya sepertinya belum ada Ke arah untuk Perubahan Perubahan Masih standar pabrik aja Iya 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 Karena untuk Dari sound systemnya Dari bahan Joknya Dan Routreamnya Routreamnya ini Udah cukup bagus banget om ya Pajero ya Tapi gue satu yang agak sedikit menjanggal Dari Pajero nih om Duduk Pada saat Di driver ataupun penumpang bagian depan Sempit Itu agak sempit Iya Memang itu Apalagi badan-badan kita Iya badan kita yang gede-gede gini guys Kalau gue lihat Ini Aduh ya Allah Sepit banget tuh Ini kayak Tapi gimana ya Ini bisa ke kanan Sini agak sempit Tapi bawahnya masih nyaman Nyaman Sampai yang terbaru pun Masih seperti ini Tapi kata om Ada perbedaannya gak sih om Dengan edisi sekarang yang baru Gak ada kayaknya Masih sama kayak gini Masih sama kayak gini ya Cuma bedanya Yang baru tuh Ininya aja Double Apa ya Double disknya ya Atau sorry Ininya Layar monitornya aja Oh layar monitor Iya 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 Cuma itunya aja yang beda Dan juga dia ada tambahan yang ultimate om ya Ultimate 2016 udah keluar Udah keluar juga Udah ada kalau gak salah Udah ada semua Cuma Itu aja sih interiornya dibedain Yang itunya sama Panel-panelnya Iya 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 Yang sekarang Nah satu lagi kalau ini 2016 Ini sebelum belum Cruise Control Oh belum Belum Saya tambahin Oh ada penambahan berarti sih om Wah ternyata diam-diam Udah nambah Cruise Control Yang tadinya gak ada Dipasangin nih saya mau biar Cruise Control Jadi Sekarang Sudah di upgrade lah Ya kan Oh itu bisa berarti Bisa Mahal gak sih om Eh Ya Ya relatif ya Kalau Ranser harga berapa tuh Kalau untuk pemasangan Cruise Control gitu Yang mempasang Ya masih di atas satu ya Masih di atas satu ya Masih di jangkau lah Masih di jangkau lah Itu perlu banget guys Nah si om Ya udah nambah Cruise Control itu Hmm Saya Pasangnya itu Di Boleh saya sebut Boleh om Nah saya pasangnya itu Di salah satu Bengkel di Bekasi Hmm Itu memang udah Rekanannya Dari Si Mitsubishi Grandis juga ya Iya 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 Itu di Gity Auto Hmm Nah Gity Auto itu Pokoknya mau ganti Setir Cruise Control Semua segala macem Dia bisa Oh untuk kelistikan Untuk instrumen itu bisa semua Bisa semua Sampai saya ditawarin Hmm Om Ganti dong sama yang 2022 Wah apa bedanya Setir Sama Speedometer yang sudah digital Oh Bisa Saya bilang bisa Oh karena dia dashboardnya mungkin sama om Dengan beda instrumennya aja ya Iya Se Gity Auto bisa 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 Yang 2016 Iya Speknya bisa 2022 2022 Tergantung selera lagi teman-teman Tergantung masalah Waktu Waktunya itu Waktu Iya Kalau teman-teman Pengen merubah instrumen mobil yang tahun 2016 ke 2017 ke 2022 Silahkan langsung Bisa Bisa Di bank apa namanya Om Gity Auto Gity Auto Bisa temuin aja Om Yogi Om Yogi Om Yogi Oke Om Ini mobil kayaknya Gue pengen nyobain langsung Oke Kita manuver-manuver dikit Nyobain shockbreaker dari Red Max Yap Boleh gak sih Om Boleh Sama bandnya dari Acelera Dipake di jalan tanah merah ini Gimana nih rasanya di elemen Boleh Om ya Boleh Kita langsung gas aja Om Siap Kita udah di mobilnya Om Ian guys Ini sekarang gue nyobain Performa dari shockbreaker Red Max Dan tentunya Band dari Acelera Omicron CT Dengan 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 anon Om ya Dengan velg HSR Swampers nih Kita cobain Wah ini jalannya Agak ekstrim Wah ini nih Kita lihat Tuh Tuh grip-grip dari bandnya dapet Shockbreaker nya Gak bergelombang banget kan Masih nyaman-nyaman banget guys Karena dia setiap Kena Jalan tidur tuh Teg Turunnya tuh Smooth banget Jadi gak ngembal banget Shockbreaker nya Jadi dia bisa di setel Om Om udah ngetel belum? Kemarin settingan Masih settingan yang pertama ya? Udah pernah di setel? Udah Jadi ini Saya cocoknya di settingan kedua Settingan kedua Yang paling cocok Dengan Biaya bawa duduk Om ya Untuk dari Reforma mobil ini sendiri Ini jalan udah mulai rata Jalan udah mulai rata Ini gua sprain Oh lah Ini tenaganya Pol-polan banget Karena Ini udah di remap Ini berapa HP sih Om tau gak nih? Udah sempet Om deno? Belum Tapi Ini memang belum di remap Belum di remap Belum di remap Belum di remap Tapi Om kasih apa? Kasih tau gak ya Kasih tau dong Soalnya Ini tenaganya kayak di remapan Ini apaan? Kalau di kita Hah? Namanya ini siluman 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 Hmm Apa itu? Jadi Ya sebelumnya kalau di Trotel kontrol Trotel kontrol Berarti ini bisa ngatur apa Tom? Ini Torsi Torsinya? Tenaganya lebih galak Nah Gasa lebih galak kan Oh iya? Kayak Gua pikir ini remap Nah Aslinya Aslinya Si Pajero ini Sebetulnya Emang mah agak kurang galak Hah? Ya Kayaknya saya tambah lagi Gak kenapa Wah ini jalannya agak ekstrim Si Om Wah Wah tuh Asik banget gak tuh Itu gak guaernya dikit-dikit Tipis-tipis aja Karena Kebannya juga masih menggigit Ini gak ada jedak juga Itulah kunanya Modifikasi dari bumper guys Dan mobilnya juga ternyata Bukan diri-diri Ternyata dia pake trotel kontrol yang Nih gua toel dikit aja nih Tuh Tuh Itu gua toel dikit doang Ajib sih Om Boleh Tenaganya Pol-polan Mahal gak sih Om Beli alat itu Atau gimana sih Secara finansialnya Dan cara pemasangannya Relatif ya Kalau mahal sih Jadi Kalau remap Harganya gak jauh dari remapan lah Cuma bedanya kan Kalau nge-remap kita harus Nge-Dino ya Iya benar Biar tau HPnya berapa Ini memang gak perlu Tapi Langsung rasakan kita Bedanya Tama waktu sebelum Dikasih Alat ini Tenaganya memang agak kurang Iya 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 Tapi Ini simple kok Cuma dicolok Udah di gas Oh gitu doang Nah Dicolok Gas Itu lagi Wah Untuk Pemasangannya gampang banget om ya Harganya juga gak terlalu mahal kan Nggak Harganya gak mahal Nah kita motor aja Takutnya nanti kesana Mana-mana-mana lagi kita Udah dari Rumah sendiri Waktu mundur Normal-normal aja tuh Manuver-manuver pakai Bena selera Omicronnya enak Rekor dan Reflex Gak enak guys Pajero nih Lattesan Makin enak banget Untuk yang lebih asfal Enak Bawa tanah-tanahan Outlander juga Gak enak Wah Harga Stabil om ya Di tahun sekarang nih Harga Pajero nih Stabil-stabil aja Untuk Bahan bakar nih om Terakhir Bahan bakar om pake Bahan bakar apa nih Kalau ini seketemunya Ah seketemunya aja Ya Jadi Kalau di Jakarta Ya memang Ya solar kan jarang kan Ya minimal deck slide Minimal deck slide Minimal deck slide Minimal deck slide Ya Sesekali Oke Ya pertamanya deck Atau Misalnya Shell Shell gitu ya Nah tapi Karena sudah pake Hileman ini Setelah Mau pake Shell Atau pake yang Apa apa Deck slide Atau yang Tetamina deck Sama-sama Harusnya diatur Sama trotrol-trol Tadi Tom ya Nah walaupun pake solar busuk pun Tetep kayak gini Tetep gini Ini yang kita pake Solbus kebetulan Solar Wah Cake 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 Jadi memang Kita minta Ini juga Karena kan Kalau touring di Luar-luar daerah kan Jarang kan Iya 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 Deck slide jarang Benar Ya Pembayakan kan solar Ya kayak di Sumatera kan jarang juga Pembayakan solar kan Benar Ya Dan biasa kan pembayar solar Tapi rutinitasnya adalah Ketika nanti servis Kiatur kita solar Benar Ya karena Benar Biosolar itu kan lebih mengendap sih om Lebih kayak gel Jadi sering di cek filter oli Eh filter Solarnya Benar filter oli lagi Oke om Kita langsung keluar aja nih om Kayaknya Teman-teman pada mobil luar Yap Tiga Wah Guys Ternyata tenaga dari mobil ini Ada yang berbeda Setelah gue cobain Sama om Ian Pertama ini kita bahas tenaga dulu ya Tenaganya berbeda Gue kira ini ya Ternyata Ini pake Trotel Kontrol Oh namanya Trotel kontrol Trotel kontrol Jadi kalo digas dikit Cacet-cacet Wah Itu pol-polan banget Dan Itu dia penyesuaian dengan Bahan bakar apa aja bisa Hmm Jadi enak kalo keluar kota adanya solar busuk Bisa dipake om Masukin 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 Tapi yang penting kalo pake solar busuk atau biosolar Cering di cek Saringan solarnya guys Filter solar Filter solar Karena itu penting Untuk rasa dari shockback Red Max nya Tadi itu Jalan yang agak bergelombang dan tanjakan Turunan Itu stabil banget Dia gak mental tiba kena Biasanya kan tuh kalo keras dia mentul-mantul tuh om Hmm Ini gak nyaman Gak nyaman Bener kata om Dibawa jalan tuh masih enak banget Di tol apalagi Di jalan jelek aja bisa kayak gini Apalagi di jalan yang bagus tentunya Untuk ban dari Omicron CT Selera Ini bannya Sebenernya peruntukannya bukan untuk di tanah banget nih Tapi dia ada grip atau kembangan yang untuk di tanah Masih gigit yang Ya ada batasnya juga ya Kalau masih kering gini om ya Tadi masih ada gripnya ya Masih Dia gak Gak licin juga guys Apalagi Telak dari HSR Tampilannya makin kece Wah pokoknya Ganteng lah Mobil si om Ian nih Pake telak HSR Slempos guys Om Ian terimakasih banyak Oke Udah namanya Sultan Udah boleh Sultan Setir mobilnya yang ngerasain Siap Mobilnya om Ian nih Terimakasih banyak om Ian Sama sama om Siap lagi Om kita closing bareng ya Siap Boleh Segitu dulu video gua kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di comment Untuk depannya Jangan ada skip-skip Gua Sultan Pamit sendiri Ingat velg Ingat HSR Iya, cakep